Optik Melawai Adanya kehadiran Mas Kaisang sebagai calon wakil gubernur mendampingi Pak Dikon Kamil berpeluang untuk menjadi game changer. Di sini bahwa Pak Zul menganggap bahwa adanya kehadiran Mas Kaisang sebagai calon wakil gubernur mendampingi Pak Dikon Kamil berpeluang untuk menjadi game changer, merubah konstelasi politik dalam pilkada di DKJ. Karena adanya Mas Kaisang sebagai tokoh muda, tokoh progresif, dan juga bagian dari Koalisi Indonesia Maju bisa memperkuat pasangan calon Ridwan Kamil Kaisang untuk bisa memenangkan pilkada DKJ. Sekiranya kami merasa bahwa partai-partai politik memiliki perhitungan dan hitung-hitungan yang lain tetapi karena Koalisi Indonesia Maju telah bersepakat untuk mengusung kader-kader di antara kita di dalam pilkada serentak apalagi di pilgub-pilgub, wabil khusus pilgub di Pulau Jawa kami merasa bahwa kita akan bersepakat untuk mengusung pasangan calon yang terbaik khususnya untuk pilkada DKJ. Oleh karena itu kami berharap dalam waktu tidak terlalu lama lagi Koalisi Indonesia Maju akan mengusung bersama-sama pasangan calon di daerah khusus Jakarta yang akan kita umumkan kemungkinan besar bisa saja terjadi kombinasi antara pasangan calon gubernur Ridwan Kamil dan calon wakil gubernur Mas Kaisang, Pak Harap. Nah oleh karena itu kita berharap dalam waktu tidak terlalu lama lagi pasangan winning team ini bisa kami umumkan dan siapapun itu adalah keputusan bersama dari Koalisi Indonesia. Saya Yasir Neneyama, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.